Pak, boleh tanya ya Pak ya, apakah kalau saya sudah memiliki karunia-karunia roh kudus, saya ini dijamin Pak pasti masuk surga Pak? Mohon bantu jawabannya Pak, makasih banyak. Ya terima kasih untuk pertanyaan yang kadang-kadang juga simple, tetapi seringkali terjadi secara praktis hidup kita ya. Jadi begini, masuk surga dengan karunia roh kudus, masuk surga dengan perilaku keagamaan, masuk surga dengan cara-cara kita melayani. Dan firman Tuhan mengatakan, kita bisa masuk kerajaan Allah, kita masuk surga, itu bukan karena tindakan kelakuan kita. Kenapa? Karena masuk surga itu karya Kristus semata, dan bareng siapa percaya pada Yesus yang mati di kaw salib dan bangkit, dan kemudian duduk di sebelah kanan Allah dan memberikan jaminannya, dan kita percaya ini, itu tertulis dalam hati kita, dan ditulis oleh penanya, dan tintanya adalah darah Yesus. Dan yang menuliskan itu roh kudus. Jadi begini, jadi hal yang status yang mutlak ini, itu berkaitan dengan karunia. Dan kita tahu begini, Jadi karunia roh kudus bisa disalah mengerti, bisa dipalsukan, tetapi karakter Kristus tidak mungkin dipalsukan. Jadi orang yang lahir baru tidak bisa dipalsukan oleh setan. Jadi kalau Yesus penuh dengan pengampunan, setan tidak bisa mengampuni. Yesus penuh dengan kuasa di dalam kasihnya, dan dia memberikan hidupnya bagi orang-orang yang berdosa, setan tidak pernah bisa memberikan ini. Jadi karya ala ini. Jadi Yesus salah satu-satunya jawaban, kita bisa masuk ke surga, semua adalah karya Kristus disini. Dan yang disini, semua bisa berkaitan dengan hidupnya orang percaya. Jadi kalau orang percaya, seharusnya selayaknya adalah dia memiliki karunia. Cuman kita harus tahu, karunia contoh, karunia-karunia yang kita mengerti, itu di dalam Alkitab, bukan cuma satu karunia, mucijat, bisa berbahasa roh, bisa bernubuat, bisa memberikan kata-kata hikmat, bisa menasihati, dan banyak, dan ratusan karunia roh kurus, dan mungkin ribuan yang lain. Dan itu banyak sekali. Dan karunia-karunia ini, tidak menjamin orang, yang bisa melakukan karunia, pasti menunjukkan dia memiliki hidup kekal. Bukan. Tetapi orang yang memiliki hidup kekal, dia pasti punya karunia. Ya. Jadi ini satu kaitan, sebenarnya ini adalah sebabnya, bukan ini sebabnya. Oh kalau sebabnya kamu bisa memiliki karunia, kamu berarti masuk surga. Bukan. Sebabnya adalah di sini. Ini adalah akibatnya. Ini adalah hasilnya. Ini adalah keluarnya. Jadi iman tanpa perbuatan mati. Iman itulah penyebabnya, sehingga perbuatan itu bisa baik. Jadi bukan perbuatan baik bisa menghasilkan iman. Enggak. Karena perbuatan baik bukan sumber, bukan penyebabnya. Tapi imanlah yang menghasilkan perbuatan baik. Jangan dibalik. Jadi antara karunia roh kudus dengan masuk surga, ini berbeda. Berbeda apa? Berbeda sebab akibatnya. Jadi bukan ini menyebabkan ini. Jadi kalau saya bisa punya karunia mujizat, oh pasti masuk surga. Enggak. Tapi orang yang memiliki karunia Tuhan, yang memiliki hidup kekal itu, maka dia bisa, boleh punya mujizat, dan punya yang lain. Tetapi minimal dia memiliki karunia. Bukan hanya mujizat. Bukan hanya mujizat. Jadi mujizat bukan satu-satunya syarat orang menjadi orang Kristen. Tapi itu adalah di antara semua karunia Allah. Salah satunya adalah mujizat. Mengusir, sukro, dan semuanya itu karunia. Karunia yang diberikan kepada kita secara khusus. Dan ada itu hak kita secara khusus. Kalau kita bisa melakukan itu semua. Dan kita bersyukur dengan pertanyaan ini, dan kita kembali kepada secara teliti, statusnya dan sebabnya itu apa? Jadi jangan di-generalisasi. Terima kasih. Makasih banyak Pak jawabannya. Dengan jelas kami sekarang sudah ngerti bahwa yang terutama itu adalah karunia keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang dimana karunia mujizat, karunia roh kudus itu hanya ekses, hanya tambahan. Tidak bisa dijadikan sesuatu yang utama. Tidak bisa dijadikan sesuatu yang pasti. Bahkan itu bisa dipalsukan. Jadi jelas sudah bahwa itu bukan sesuatu yang wajib. Tetapi yang jelas kita semua sudah terima karunia yang paling utama, yaitu keselamatan. Makasih banyak Pak jawabannya. Ya, terima kasih.